Intro Kalau saya pribadi sama anak-anak pasti ketika kalau lihat kata-kata itu pasti siapapun yang pernah merasakan kehilangan dengan insiden cerah kami itu pasti kita gak terima Mungkin bukan gak terimanya tuh apa namanya karena kita mengalami pernah terluka, pernah sedih gitu dan akhir-akhir ini kan banyak sekali juga bukan dari kalangan tipe-tipe saja Dari masyarakat biasa pun juga ada yang banyak yang kecelakaan, pastikan keluarga mereka pun juga merasakan hal yang sama gitu Jadi ketika membaca kalimat itu kok kayaknya kurang sedikit empati aja gitu dia yang nulis ini gitu Ya pasti kita akan inilah apa namanya menyampaikan perwakilan lah perwakilan dari semua orang yang pernah merasakan hal ini Dan setelah itu responnya apa ketika abiga rajunya udah menemukan ya betul-betulnya Oh ya udah menemukannya ya, ya semoga apa namanya orang tersebut dilemahkan hatinya ya gitu Dan pelajaran juga buat semuanya Miatnya seperti apa sih seseorang itu memang diberi bebasan berpendapat dia? Tapi kalau di dalamnya sosial seharusnya seperti apa sih Mi? Ya bijak lah gitu Bijak aja gitu Karena kan tidak semua orang punya mental yang sama Tidak semua orang Apa ya Kita semua bebas berpendapat Tapi kira-kira ketika mau pendapat seperti itu Melihat keadaan orang lain Mi untuk Umi sendiri Memberi efek kiranya gimana sih Mi? Iya mungkin Oh enggak itu Seramai ke mereka Nanti gak tau gimana Ini aja abiga Udah dari tadi udah lama Berarti Umi Berarti Umi menyerahkan semuanya ke abiga gitu Ya iyalah Allah Jumlah pemaaf masalah kita Cuma ya Ya pelajaran aja buat semuanya Ya lebih Lebih empati lagi Tapi Umi gak khawatir Mi ketika Ya memang kan kita sebagai manusia saling memaafkan Ini kan sudah banyak juga Bukan sudah dua kali kasus Kesembarangan di Kulitap di medsos Gimana nih Mi? Ya semua kembali Kalau misalkan memang ini sudah Sudah Terlalu Dan orang tidak Ada jerak dengan hal ini Ya Begitu Biarkan pihak yang berwajib Yang Akhirnya yang menindaklanjuti ya Kita kan manusia biasa yang masih punya Rasa kasihan Ini kan katanya Kata Abang Abi Kalau orang yang gak mau datang Biar dioposin gitu Abang Abi Abang Abi Abang Abi Aku tambahin deh oposnya Tapi misalnya sempat pengen Keputus Abang Abadi gak sih Dengan yang pemilik aku gitu Enggak lah Biar anak-anak aja Biar yang laki-laki lain Baik Mi Mi ada kekhawatiran gini gak sih Mi Karena kan dari postingan dia Ada banyak Gen Z Yang sekarang Nek anak-anak sekarang Sebenernya gak tahu Almarhum Buji Terus jadi menceritahu Dan berakibat Nama bayi kuji Jadi jelek Bumi ada pengaruh Gini Gini Anggap Gini 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 ya mau gimana hobinya begitu kan tapi kan ketika kita niatkan kita bawa motor kayak bikers daun niatnya memang itu daun ya semoga Allah selalu lindungi gitu selalu jaga gitu kan tetap ikhtiar lah jangan ngebut tapi rasa takut itu masih ada rasa takut itu adalah pasti lah manusia setelah lagi apalagi mau touring ya ya Tia suka ngebawelin gimana ya udah bawel banget ngolik motor hati-hati jangan ngebut-ngebut pasti lah sama lah Tid kan gak bilangin suamimu mereka kan pasti yang di atas motor mereka yang paling tau ya mengendalikan itu yang penting udah safety rating aja pake helmnya segala sesuatunya udah kembalikan ke Allah 11 tahun juga kan udah berlalu tapi adanya kejadian ini bikin apa ya meninggal lama gitu kan ya insya Allah kita mah di posisi yang selalu mendoakan yang selalu Allah kan yang memberikan kekuatan sudah Bismillah kita kembali lagi yang meninggal butuh doa butuh lain-lain insya Allah kita mah kuat karena Allah yang mahu aku ya yang pertama saya melihat keadaan ini ya saya mengajak diri saya dan kita semua semakin bijak menggunakan sosial media jempol kita jari kita akan di pertanggungjawabkan di alam sana berbicara masalah kalimat yang gak baca juga agak nyesek ya paling kalian baca juga teruntuk kalian-kalian yang mengutarakan yang kurang baik dengan cara yang kurang baik orang yang wafat dalam berkendara sudah takdir Allah mau gimana pun keadaannya mau sesafety apapun bahkan diam di kursi saja meninggal-meninggal aja dan ketika kita lihat masalah husul khatimah atau tidak dilihat amal sebelumnya apa apakah dia mencernafkah untuk keluarganya apakah dia habis dari tempat yang baik apakah dia baru mengucapkan kalimat yang baik Allah ma'ala kalau misalnya dia melakukan hal yang baik sebelumnya maka insya Allah husul khatimah kalau orang tersebut habis dari atau pergi menuju ke tempat yang baik misalnya menonton ilmu ke majelis ta'alim atau mencari nafkah untuk keluarganya maka insya Allah dia syahid maka tolong buat teman-teman bro semuanya lu tolong berhenti head speech di sosial media kenapa kita akan sama kayak mereka kita cuma calon bangkai jangan lo pikir jangan kita pikir kita gak bakal mati dan berhenti mengorek orang yang sudah wafat tugas kita mendoakan tugas kita adalah mendoakan agar kita dan mereka husul khatimah bukan hanya sekedar sebatas konten naikin virulin wala lala begitu main dan ingat kalau datang semua ayo jempolnya kalau dijaga jempol dijaga lisan dijaga karena agama manapun mengajarkan kebaikan bukan keburukan betul apa agama agama apa yang mengajarkan keburukan gak ada kan berarti yang salah siapa oklomi maka itu yang harus diperbaiki dalam manusia orang yang sudah wafat dijulidkan apa itu apa apakah dia lebih baik daripada orang yang sudah wafat apakah dia pasti matinya dalam keadaan baik gak boleh maka sangat dilarang menjulidkan bahasa sekarang ya menjulidkan orang yang sudah wafat sangat dilarang ingat ketika kita diajarkan oleh begini Muhammad SAW ketika lewat kuburan maka ucapkan Assalamualaikum Ahil Kubur yang artinya cepat atau lambat kami akan menyusul doakan mereka Allahfirullahum warahamu wa'afiyahubanuh doakan mereka bukan julidin mereka eh kak itu sih pula bang tinggal begini gak begitu bang Zat Zat nanti akan nemenin Nabi Zahra mungkin ketemu sama yang tersebut malam nanti gimana terus apa sama pertanyaan tau nih ya kalau misalnya saya saya mau kerja kalau misalnya saya gak jadi kerja saya temenin kalau misalnya enggak saya calling video call lah oke tapi yang bilang jangan sesara kekeluargaan kalau dia bukan keluarga katanya gila-gila jangan sesuai keluarga itu biar dia aja gak perlu ditangkepin lah gitu-gituan lah oke hal yang penting dan dan satu lagi mulut netizen kan banyak ya tangan kita cuma dua gak bisa kita handle semuanya tugas kita cuma kita telinga karena apa Allah pun gak selamat dari lisan manusia Nabi gak selamat dari lisan manusia jadi ini pembelajaran buat kita semuanya perbaiki lisan oke 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 ya buat akun yang nulis itu ya mungkin lebih baik dihapus ya kalau mungkin nanti dia berani dateng untuk meminta maaf dengan ucapannya dan tidak mengulai lagi gitu dan buat semuanya juga lah maksudnya lebih bijak tadi dalam sosial media terempati kepada orang yang sedang sedang berbuka apapun lah kan semua orang juga pasti punya masalah punya kemudian itu aja sih oke 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 terima kasih terima kasih